Jawa Pemirsa Perkembangan Kasus Korupsi Dana Desa Sponjen Moro Jambi akan memasuki sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan kasus tersebut dijadwalkan akan digelar pada Senin 11 Oktober 2021 di Persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi. Perkembangan Kasus Korupsi Dana Desa Sponjen Moro Jambi akan memasuki sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Sponjen Moro Jambi. Dijadwalkan pada Senin beratang akan menjalani sidang tuntutan digelar di Persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi. Kasus tersebut melibatkan Pejabat Kepala Desa Sponjen Rodi Nurmansyah yang diduga menyalahgunakan dana desa sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 187 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Jambi yang rironi menuturkan sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Sponjen akan dilaksanakan pada Senin beratang tanggal 11 Oktober 2021. Hari ini tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum diketahui saat terdakwa melaksanakan tugas selaku Pejabat Kepala Desa Sponjen, terdakwa mencairkan anggaran dari dana abdes berdasarkan rekan yang koran pemerintah desa. Terhadap uang yang sudah dicairkan tersebut, langsung dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa lainnya. Anggara tersebut yang dicairkan oleh terdakwa tidak dipergunakan sesuai mekanisme dan ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 187 juta rupiah.